Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya, please open the microphone Kamera ya, the camera The camera and the microphone If there is a question from me Yang lain-lain silahkan kalau sinyalnya bagus Tapi bukan pas makan siang ya Ada yang kemarin pas makan siang Ya, ma'ami kerupok ya Okay Let's start by saying Basmalah together Bismillahirrahmanirrahim Good afternoon everybody Today is our second meeting of Right writing Academic writing It is aimed for Making essay, making graduating paper And I hope it will be for International publication So there is a good standard of university World class university Of having research Collaboration between lecturer and student Masfirman saya sedang beresperimen dengan filter-filter ya Okay Kebawa Instagram dan TikTok dulu Okay, I'd like to share the material This one And we have Read the materials And also you find out on On a YouTube video Yeah Okay Our topic At this moment Is understanding and developing topic And main ideas in academic writing Yeah This is a first thing first Yeah A very basic matter That you should understand Dealing with the Academic writing Yeah This is not like a free writing Yeah Freestyle writing Like writing in Instastory Or We are story Yeah Okay What is the difference between topic and main ideas? Yeah Yeah The topic is subject of the text Yeah It is short and we can say it with just a word or simple phrase It is general Yeah Subject Subject matter Atau subject of the text Itu Sifatnya Hal yang lebih umum Yeah Yeah The main idea is what the author wants you to know about the topic It is a complete sentence that includes a whole idea Yeah Jadi topic itu Lebih umum Main idea itu lebih spesifik Yeah Topic itu bisa kata atau simple phrase Main ideas will be the longer construction Yeah Okay Nah finding the topic Yeah Kalau ada football Baseball Tennis Sports Skiing Nah The The word sports will be the topic Yeah The other will be the subordinate Yeah Subordinate itu bawahnya Superordinate itu yang paling utama Yeah Ada red, purple, color, green, yellow, blue Yeah Color itu adalah topiknya Yeah Okay Kemudian France, Germany, Italy, Europe, Belgium, Holland, Austria Yeah Europe will be the topic Yeah Nose, ears, eyes, mouth, head, cheeks, chin Head itu adalah topiknya Ya Nah gitu Jadi Ini buku Reading Power ya Buku Reading Power by Mikuleki Coba saya tunjukkan ya Reading Power Jadi buku punya judulnya Reading Power Mikuleki Yang ini Yang PDF ini Reading Power by Mikuleki Ya Reading Power by Mikuleki Silahkan ini dibaca di waktu senggang Ya Di waktu longgar ya Nah Mungkin saya share di Saya share di ini Di chatbox ada ya Kalau di HP gimana caranya Bisa dipindah ya Saya kirim ke WA Ya Silahkan diunduh sendiri ya Kayaknya pakai Google G-mail Pakai G-mail Oke Back to The slide Ya Jadi ini dari bukunya Petrich Mikuleki itu Mbak Alieka Agna Mbak Alieka Ya Coba dibaca Mbak Milk Cola Milk, cola, coffee Suaranya Gak denger Dianmute Dianmute dulu Suaranya gak keluar Pakai Ya Pakai earphone Delete 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 Ya Oke Dengar Dengar Oke Dibaca Milk, cola Milk, cola Coffee Drinks Cocoa Orange Juice Water Tea Yeah Which one is the topic Which one from List of words Yeah Which one is the topic Topicnya apa Cola, cola, coffee Drinks Drinks Menurut saya Drinks Karena minuman Ya Kalau water Air suge belum tentu minuman Water is more general Drinks is The correct one So in a question There will be a distractor Pengacau nya ada disini Ya Oke Kemudian ada shirt Clothes Skirt Suit Coat Pants Ya Mas Firman Syah Bayu coba Shirt Dibaca mas Shirt Clothes Skirt Suit Coat Clothes Coat Suit Coat And pants Pants Which one is the topic Clothes Clothes Ya Jadi itu bagian dari pakaian Ya Kemudian dollar Quarter Half dollar Nickel Money Penny Dime Itu money Ya Ini jenis-jenis uang pecahan dolar Ya Kayak Penny itu Recehnya Uang recehnya dolar Ya Karena satu dolar itu 15 ribu Nah pecahannya mungkin ya 1000, 2000, 5000 Ya Kayak duit Ini di Oke Ada Mbak Elsa Linda ya Kameranya enggak Coba saya lihat Yang sedang Ya Mbak Elsa Linda Dibaca Subway Metro Kameranya emang enggak bisa ya Subway 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 Dibaca Kelihatan enggak Subway Metro Bus Iplan Jack Train Travel Boat Ship Ya What is the topic What is the topic Travel Travel Oke Thanks Ya Itu bagian dari Membawai Macam-macam ini Ya Sebentar Mikrofon saya kok Sangat Powerful Saya minimize dulu Oke Lanjut lagi Oke Nah Nanti silahkan Dibuat latihan sendiri ya Ada wheels Engine Window Seat Door Car Itu bagian dari car Ya River Lake Water Ocean Sea Well Well itu sumur Ya Water Ya Oke Nah Ada satu Text ini Ya Jadi As Like I said Before I said previously There is a correlation Between reading and writing Ya If you are A good reader Ya Ya ini mbak Mau dia kerisan Jaringannya pas Enggak bagus Enggak apa-apa Ya Coba mbak May Rahmawati Ya May Rahmawati Would you like Yes sir Yeah Would you like to read Mexico City is growing Mexico City is growing Kelihatan gak Kelihatan sir Oh ya Oke Would you like to read Mexico City Mexico City is growing very fast In 1970 City had about 9 million people Now it has over 70 million All these people are causing problem for the city There are not enough jobs Also there is not enough housing Large families have to live together in very small homes Many homes Many homes Do not have water They also Do not have Bedroom Or electricity The Mexican government Is worried about All these problems It is working hard To make life better in the city Okay Okay From one paragraph This paragraph Which one is the topic Yeah Mexican government Large cities Mexico City's problem Which one is The answer Mexico City's problem Mexico City's problem Yeah Correct Yeah That is the correct answer If you answer Large cities It will be Too general If you say Mexican problems Yeah There is A phrase of Mexican government Here but It is not described All the matter Yeah All the problem Jadi Mexican government Risau Atau khawatir Terhadap keadaan Tapi ini kan Gambaran Lebih ke Mexico City's problem Yeah Okay Number two Yeah Mbak Marcelina Yeah Marcelina Dwinogreni Yeah Would you like to read Why is Mexico Yes sir Why is Mexico City Growing so fast Where all these People Coming from They are coming to the city From the country Life is hard On the farm In Mexico Most people On Farm Have to Live Money For major Things In the city Must be better So they Leave Their farms And move To Mexico City Yeah Which Which one Is the answer Why people Are moving To Mexico City Yeah Why people Are moving To Mexico City Kalau kalimat Pertamanya Why is Mexico City Growing so fast Where are all these people Coming from Yeah Kalau life in Mexico Today Itu terlalu general Terlalu umum Nah Ada dua pilihan Why people are moving To Mexico City Atau How How to How Mexican Lives in the country Yeah Ini menggambarkan kehidupan Orang perdisaan Mexico Nggak Life is hard On the farms In Mexico Yeah Most people Are in farms Have to live A very simple life They have no extra money For certain things People think Life in the city Must be better Ya Jadi Ini cerita Lebih banyak Tentang kehidupan Orang desa Di Mexico Ya Gitu Ya How Mexican Live in the country Nah Termasuk nanti Rencana Untuk Urbanisasi Ya Gitu Nah Sebetulnya Alasannya Bukan hanya Apa ya Mestinya There are several Reason Of why people Moving To Mexico City Ya Gitu Jadi kalau memang Topiknya Topiknya Tentang Alasan-alasan Orang Melakukan Urbanisasi Ya Gitu Jadi jawabnya B ya How Mexican Live in the country Nah ini memang If you Answer the Tufel test It will be like this Ya Banyak Distractornya itu Banyak Oke Yang sedang Online Dan kameranya Terbuka Ya Apa ya Coba saya cek Mbak Amanafia Mbak Amanafia Yes Would you like to read The third Text Yeah All around the world Yeah Tarun dibaca All around the world Large cities Have the same problem That problem Is air pollution Mexico City Has very bad air The air There is Dirty And very Unhealthy Cars Are one reason For the dirty air Many Mexicans Now own Their own cars And drive In the city The factories In the area Also cause Air pollution These factories Put a lot Of smoke Into the air It is not easy To clean up The air In a large In a large city The government Has to make The new Loss And everyone Has to help Yeah Which one is the topic Mbak Mexico City Air pollution Yeah Okay Correct Correct answer Yeah Kalau air pollution Terlalu general How factories Causes air pollution Itu juga Tidak menjawab Semua persoalan Ya Oke Jadi Sudah Tau ya Bedanya Topic And main ideas Ya Nah Misalnya ini Topicnya Elephants Ya What are Three different ideas About elephants Jadi Ketika orang itu Menulis Ya Sebaiknya orang itu Membuat Membuat Outline Ya Membuat Garis Besar Ya Setelah membuat Garis Besar Nanti membuat Garis Kecil Ya Jadi Membuat Outline Misalnya Topiknya Elephants Nah Main ideas Elephants Live in Africa In Asia Elephants Are killed For their Skin And their Ivory Task Ya Elephants Can cause Serious Problem For farmers Nah Itu Bisa jadi Berparagraf Paragraf Bisa jadi Berbab Bisa jadi Buku Kalau hanya Membahas Tentang Gajah Ini Gajah Yang tinggal Di Afrika Dan Asia Gajah Dibunuh Karena kulitnya Dan Apa itu Ivory Berparagraf 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 Nah Anda bisa Menentukan Nanti Untuk UTS Saya akan Minta Anda Mengarang Mengarang Dua atau Tiga Halaman Dikirim Ke Google Meet Nanti Kalau Sudah Dekat Waktunya Tapi Dipersiapkan Dulu Aja What is your Topics What is your Main ideas Itu dipersiapkan Tentunya Temanya Tentang English Teaching ELT English Teaching Tentukan The use Of Blah 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 To improve Blah 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 The use Of Edmodo The use Of Kaizala The use Of Prezi The use Of Google Meet To improve Speaking Skills To improve Listening Skills Jadi silahkan Memilih From the Four Important Skills Ada Listening Ada Reading Ada Writing Itu silahkan Dipilih Nah Itu harus Berdasarkan Hasil Bacaan Minimal 10 Referensi 10 Referensi Diambil Dari Jurnal Nasional Dan Internasional Oke Itu nanti Yang sekarang Itu Basicnya Dulu Nah Yang saya Minta Adalah IC Ya IC Itu IC Itu Shorter In Length Up to Five To Eight Paragraphs Ya Nah Kalau Hanya Lima Paragraph Ya Satu Halaman Ya Kalau Lapan Paragraph Jadi Dua Halaman Ya Kalau Research Paper Itu Lebih Banyak Lagi Ya Biasanya Untuk Penelitian Yang Dapat Hadiah Hadiah Itu Oke Alurnya Ya Alurnya Kalau Anda Menulis Naskah Itu Itu ada Observation Itu Personal Experience Ya Istilahnya Itu Keresahan Akademik Ya Jadi Anda Melihat Misalnya Anda Mengajarkan Speaking Ya Kenapa Kok Siswa Itu Kalau Mengajar There is Hesitation Ya There is An obstacle Hesitation Of Speaking Ya Stuttering In Speaking Jadi gagap Dalam Berbicara Ya Takut Salah Dan Sebagainya Ya Jadi Ada Kendala Ketika Because It is Different Ya It is Different Between Teaching AFL And ASL Ya Indonesia Belong To AFL English As Foreign Language It is Different With Singapura Malaysian People India Pakistan People They Are ASL English As Second Language Ya When I Was In India In 2011 And 2013 Ya And I Stay For Three Months There Ya When I Go Everywhere I Use English Ya But Only Few People Understand If I Speak In Supermarket Or Mini Market Ya Only One Or Two People And Usually Some Of The Workers And The Owner Ya They Speak In Hindi Language But English Used In Newspaper Used In TV Broadcast Ya Used In The What Is In The Office In The School As As A Means Of Communication Ya So Even Their English Is Not Very Good In Pronunciation Ya I Think It Is Very Important Ya I Think It Is Very Important Misalnya Jadi Kalau Ting-ting-nya Itu I Ting Jadi Bahasa Inggrisnya Tidak Bagus Tapi Lancar Itu Itu Berbeda Dengan Our Own Condition Ya So From The Problem Ya From Your Personal Observation You May Find The Previous Research Or Studies Closely Related To Your Topics Ya Itu Ya Ya Ini yang sedang ngetrend Itu Ada Namanya Geografi Emosi Dan Autonomous Learning Ya Autonomous Learning Itu Belajar Mandiri Kalau Geografi Emosi Itu Bagaimana Seorang Guru Itu Punya Geografi Emosi Jadi Misalnya Seorang Guru Yang Tidak Dipercaya Oleh Orang tua Murid Ya Dengan Sudah S2 Belum Guru Kok Belum S2 Berarti Ilmunya Kurang Nah Itu Namanya Geografi Emosi Profesionalisme Dipertanyakan Profesionalisme Geografi Emosi Politis Misalnya PNS Tidak berani Mengkritik Pemerintah Takut Nanti Mendapat Hukuman Itu Jadi Terutama Kaitannya Mengajar Dengan Psikologi Itu namanya Geografi Emosi Itu Belum Banyak Yang Neliti Jadi Kalau Meneliti PTK Error Analisis Sudah Banyak Banyak Meneliti Yang Jarang Diteliti Orang Nah This Inline With Three N That I Have Told You Before Ada Niteni Niroke Nambai Ini Disini Niteni Itu Observe Niroke Itu Quoting You Take You Quote The Big Names Anda Mengutip Nama-nama Besar Cresswell Ada Cresson Ada David Nunan Douglas Brown Misalnya Dan Researcher Opinion Anda Punya Pendapat Sendiri Yang Mahal Itu Pendapat Anda Itu Sering Yang Terjadi Di PTK Itu Tebal Sampai 150 Halaman Lampirannya Yang Tebal RPP Semua Kemudian Observasi Lapangan Apa Yang Terjadi Kapan Tanggal Berapa Pembukaannya Gimana Kemudian Percakapannya Siapa Muridnya Yang Bertanya Apa Tapi Setelah Itu Analisisnya Tidak Keluar Analisisnya Hanya Satu Paragraf Isinya Kalimat Bahwa Proses Berjalan Dengan Baik Tapi Belum Maksimal Apanya Belum Maksimal Mestinya Ada Strength And Weakness Strength And Weakness Dijelaskan Kelebihannya Apa Kekurangannya Apa Metodenya Jadi Anda Berpendapat Nah Ini Mahasiswa Sudah Biasa Tidak Berani Berpendapat Takut Salah Nah Ini Salah Satu Problem Orang Asia Kalau Berpendapat Takut Salah Bertanya Juga Tidak Berani Katanya Kalau Banyak Tanya Dianggap Orang Bodoh Makanya Banyak Acara Webinar Webinar Atau Seminar Itu Tanyanya Tidak Di Forum Sesudah Selesai Nah Kalau Online Tanyanya Jabri Gak berani Tanya Di depan Orang Banyak Dianggap Gak Pinter Padahal Yang Ditanyakan Mungkin Jadi Pertanyaan Orang Lain Oke Lanjut Jadi Pengamatan Previous Study Researcher Opinion Hasilnya Easy Writing Research Paper Journal Articles Bahkan Graduate Paper Atau Tesis Skripsi Oke Nah Ini Yang saya Gendaki Nanti Kalau ada Tugas Interaction Discussion And Conclusion Introduction Main Body Itu Ditulis Discussion Dan Conclusion Introduction Main Body Discussion Conclusion Nah Ini Kalau Dikembangkan Jadi Longer Essays Main Body Itu Ada Literature Review Case Study Dan Discussion Jadi Ada Studi Pustaka Ada Case Study Itu Studi Kasus Atau Metodenya Apa Discussion Itu Pemaparan Conclusion Dan Reference Jadi Conclusion Dan Reference Nah Sangat Ini Anda Sangat Saya Harapkan Untuk Bisa Anda Membuat Itu Tulisan Dengan Referensi Membuat Referensi Yang Yang Besar Referensi Yang Dari Dari Apa Dari Internet Ini Saya Sedang Googling Saya Tunjukkan Ada Legenda Orion 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 Jadi Ini Orion Yang Sebelah Sini Sebelah Kanan Jadi Legenda Namanya The Hunter Orion In Greek Mythology Gambarnya Yang Lebih Jelas Yang Mana Jadi Ada Legenda Namanya Orion Orion Nama 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 Yang Jadi Kalau kita Buka Google Mesti Ada Tulisan Berada Di Bahu Raksasa On The Shoulder Of A Giant Itu Cerita Orion Jadi Ada Cerita Tentang Raksasa Buddha Dan Ada Orang Yang Berbadan Kecil Orang Yang Berbadan Kecil Itu Nanti Kalau Diinjau Raksasa Bisa Mati Atau Paling Enggak Pingsan Tapi Raksasa Itu Memanggul Orang Yang Badanya Kecil Tadi Jadi Raksasa Itu Memanggul Orang Yang Berbadanya Kecil Ini Adalah Tamsil Tamsil Ini Lihat Gambarnya Jadi Raksasa Ini Adalah Google Internet Itu Adalah Sumber Referensi Yang Luar Biasa Anda Bisa Mendapatkan Jutaan Informasi Tapi Dia Adalah Raksasa Buta Dan Kita Sebagai Penulis Itu Ibaratnya Malah Iklan Yang Keluar Ilang Ini Oke Jadi Kita Sebagai Penulis Itu Di Sini Kita Ini Kecil Kita Ini Kecil Lemah Tapi Dengan Adanya Raksasa Buta Ini Kita Bisa Melihat Tempat Tempat Yang Jauh Dan Tinggi Jadi Maksudnya Kenapa Saya Bila Referensi Harus 10 Dan Diambil Dari Jurnal Nasional Internasional Supaya Tulisan Anda Bergisi Bukan Dari Blogspot Dari Wordpress Dari Wikipedia Itu Sangat Tidak Disarankan Apalagi Cuma Kopas Kopas Oke Balik Kesini Kita Sudah Setengah Jam Tadi Agak Lewat Ini Saya Kasih Contoh Contoh Judul Mbak Alivia Mbak Alivia Coba Dibaca Ini Mbak Judulnya The Use Of The Use Of Drama To Develop Autonomous Learning In Speaking Skills Siapa Lagi Mbak Rikoh Malah Alia Yang Nomor Dua Video As Video As Educational Multimedia To Teach English Speaking Ya Mbak Nikmatus Nikmatus Teacher Strategis Dibaca Teacher Strategis Ya Suara Ini Ilang-ilang Ya Tidak Baca Kan Teacher Strategis Ya Mbak Aulia Dewika Aulia Dewika The Importance Of Peer Teaching In Developing Students Writing Skills Peer Peer Teaching Peer Peer Teaching Peer Itu Sesama Jadi Teman Mengajar Teman Itu Namanya Peer Teaching Ya Gusti Vianna Gusti Vianna Yang Bawah Ini Teachers Emotional Teachers Emotional Geography During COVID-19 Pandemi Outbreak Ya Restu Yulianti Students Perception Students Perception On The Use Of Webshop As Media For Teaching And Learning Ya Oke Itu Ya Mbak Alif Nisa The Use Of Dictop Plus The Use Of Dictop Plus In Improving Students Listening And Writing Skill Ya Mbak Farida Zulaiha The Correlation The Correlation Of Teachers Humor And Students Achievement In Learning Ya Oke Ini Tak Kasih Contoh Judul-judul Yang Menarik Menurut Anda Menarik Enggak Menarik Beca Saya Yakin Anda Kalau Baca Judul Ini Pikirannya Mengembara Ke Referensi Kan Sudah Semester Lima Selama Lima Semester Ini Sudah Berapa Buku Yang Anda Kumpulkan Koleksinya Sudah Satu Lemari Ada Satu Rak Malah Jangan 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 Isinya Folder Isinya PDF Semua PDF Book Semua Ya Nggak Apa-apa Sekarang Itu Bukan Bentuknya Fisik Yang 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 Menarik Misalnya Terakhir Ini Korelasi Antara Teacher Humor And Student Achievement Ini Jodul Skripsi Anak Kakak Itu Melitir Tentang Kalau Gurunya Lucu Muridnya Cepet Pinter Itu Deputable Kalau Anda Suka Guru Yang Galak Atau Guru Yang Lucu Nanti Lucu Jangan Lucunya Yang Masuk Pelajarannya Nggak Masuk Kalau Gurunya Galak Ya Karena Takut Nggak Masuk Juga Belajarannya Yang Bener Yang Gimana Ini Korelasi Antara Pencapaian Belajar Siswa Dengan Guru Yang Punya Humor Kalau Diktoglos Itu Seperti Pelajaran Imla Itu Jadi Diktoglos Itu Gabungan Antara Reading Dengan Writing Jadi Guru Menyetel Memutar Memutar MP3 MP3 Podcast Jadi Misalnya Ada Teks Tentang Tentang Sejarah Ata Apa Muridnya Mendengarkan Ditulis Jadi Ngerungok Ditulis Hanya Tele Di Reply Reply Diputer Berkali Kali Diputer Tiga Kali Misalnya Nah Itu Kemampuan Mendengar Dan Menulis Itu Diktoglos Nah Penelitian Persepsi Sudah Banyak Emotional Biografi Jarang Peer Teaching Ini Sudah Banyak Tapi Masih Bisa Dikembangkan Oke Nah Ini Ini Contoh Yang Lucu Tapi Yang Tahu Dosen Atau Guru Lucu Enggak Lucunya Itu Terserah Tadi Ada Mbak Lisa Dewi Nirmala Mbak Lisa Mbak Lisa Tolong Dibaca Mbak Is an Instrument Communication Coba Dibaca Language Is an Instrument Communication To Every People In Indonesia Bahasa Be Integrationist Of Nation Because There Are Many Local Language Something In The World English Be International Language To Integrationist Of Countries In Indonesia Mbak Sudah Thank you Nah Coba Berhati Kalimat Sudah Makasih Makasih Mbak Language Is an Instrument Communication Itu Sebetulnya Bahasa Adalah Alat Komunikasi Jadi Sebetulnya Language Is a Means Of Communication Jadi Bukan Bukan Itu Bukan Language Is an Instrument Communication Tapi Language Is a Means Of Communication Atau Language Is Communication Device Atau Communication Tools Kemudian Kata Integrationis Itu Tidak Ada Di Internet Tidak Ada Coba Saya Carikan Saya Biasanya Buka Namanya Kamus Net Kamus Net Itu Kamus Di Internet Atau Misalnya Kita Pakai Pakai Online Dictionary Online Dictionary Saya Tunjukkan Kamus Net Kamus Net Kita Tulis Integrationis Ada Tidak Kata Integrationis Oh Ya Integrationis Itu Pemersatu Pemersatu Atau Penyokong Paham Integrasi Ada Ternyata Di Internet Integrationis Tapi Kata Itu Sebetulnya Coba Define Integrationis Ya Ya Integrationis Itu Ternyata Pemersatu A person Who Believes In Support Work For Social Integration A person Jadi Kata Integrationis Itu Lebih Ke Orang Lebih Ke Orang Jadi Semua Kamus Mengatakan A person Nah Bahasa Itu Orang Apa Bukan Bahasa Itu Jadi Maknanya Lebih Ke Literal Ya Maknanya Jangan Literal Tapi Harusnya Bahasa Is Lingua Franca Of Nation Lingua Franca Itu Bahasa Pemersatu Dengan Kata Same Thing Itu Similarly Bukan Same Thing Sama Halnya Nah Ini Seperti Yang Saya Katakan Sebelumnya Karena Memang Banyaknya Kita Nulis Pakai Bahasa Indonesia Dulu Terus Di Google Translate Terus Langsung Disubmit Ke Dosen Itu Report Jadi Mestinya Ada Kalau Di Pelajaran Translation Semester Tiga Setelah Analisis Ada Transfer Ada Restructure Ada Re-Express Ada Re-Write Jangan Langsung Submit Google Translate Keren Langsung Jadi Hati-hati Dalam Mengarang Dan Tools Yang ada Dimanfaatkan Nah Ini Ini Namanya Grammarly Grammarly Ini Kalau Masuk Grammarly Ini Ada Merah-merah Itu Berarti Salah Walaupun Tidak Sepenuhnya Mesin Itu Tidak Sepenuhnya Benar Tapi Misalnya Monotono Spesies Paragraf Ini Monotone Itu Oke Jadi Masih Ini Sudah Dikasih Saran-saran Tetap Masih Membingungkan Bahasanya Oke Terakhir Kita Sudah Sudah 50 menit Sudah 50 menit Terakhir Terakhir Saya baca Sama Nanti Tidak Nevertheless, walau bagaimanapun, pada kenyataannya dalam proses KPM itu, it is not always visible, nggak jelas cara encourage-nya itu gimana, cara pengembangannya gimana, dan bagaimana meyakinkan mereka bisa belajar mandiri. Seperti saya sarankan pada kalian untuk saya share e-book misalnya, dibaca atau enggak, itu kan saya nggak tahu. Saya share e-book itu. Saya kasih tiga atau empat atau lima itu. Saya kasih powerpoint, dibaca enggak. Atau saya nggak mau powerpoint, Pak. Saya melihatnya video YouTube. Tak lihat ya, yang nonton hanya sembilan. Kan ada tulisannya itu, ditonton sembilan kali. Nah itu artinya memang kembali kepada pribadi masing-masing, how you ensure yourself that you study, keep studying amid the COVID-19 pandemi. Oke, I think it's enough for today. Sudah kira-kira 45 menit atau 50 menit kita bicara di sini. I still have a third and fourth meeting using Zoom meeting. Masih ada pertemuan ke tiga atau empat, ada dua kali. But next week I will share, atau nanti ya, next week I will share the group of presentation. Jadi setelah saya selesai, nanti akan ada yang presentasi berdasarkan buku, handbook of international student yang saya bagikan. Oke, I think it's enough for today. Thanks for your attention. Let's close by saying handalah together. Alhamdulillah. 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 Thank you, sir. Good luck. Happy always. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Ya, sama-sama. Oke, saya akhiri.